Halo, berjumpa lagi dengan saya, Agung Arif Iboho Nah, ini pertemuan ini sebagai lanjutan dari mata kuliah praktik komotimasi proses ini ya Salah satu bahasannya yang akan kita bahas nantinya di pertemuan kali ini adalah Penggunaan software Camcat, software simulasi Camcat Jadi selain Hysys yang biasa kita gunakan ada salah satu software lagi yaitu Camcat Nah, pertama-tama saya harapkan kalian sudah menginstall Camcat Agar nanti bisa mengikuti tutorial ini lebih lanjut Oke, jika kalian sudah menginstallnya, coba kita buka dulu programnya Oke, ini programnya saya gunakan adalah Camcat 7.1.5 ya Yang apa namanya, yang saya gunakan dalam penggunaan tutorial ini 7.1.5 Kita tunggu sebentar sampai dia terbuka Nah, ini sudah terbuka ya Jadi, tampilannya Camcat ini seperti ini ya Jadi, disini ada alat-alatnya yang biasanya kita gunakan untuk alat simulasinya yang disini ada berbagai macam jenis ya Ada heat exchanger, ada misalnya ini isinya Ada feed, ini kalau kita ganti, ini tinggal diganti aja color ini Color ini nanti dia berubah menjadi warnanya Ada reaktor, sama seperti dehisis ya Ada reaktor equilibrium, ada reaktor Gibbs, ada reaktor stoichiometry, ada kinetik ya Kemudian, disini ada komponen separator Disparator ya, ada shortcut distillation, sama juga seperti dehisis Nah, ini kalau kolom di Camcat itu namanya dia pakai SCDS distillation atau tower Kita pilih salah satu nanti ya Kita gunakan disini ada komponen separator Terus, disini ada flash tank juga ya, sama Nah, kemudian di bagian atasnya ini, ini ada berbagai macam jenis toolbar yang bisa kita gunakan ya Di file ini untuk membuka dan menutup simulasi yang sudah kita punya Ini nanti di format, nah pertama kita format dulu Engineering unitnya kita samakan ya Engineering unitnya Disini kita bisa pakai, misalkan saya pakai metric ya Pakai metric atau pakai formal SI Nah, tapi disini satuannya kita ganti menjadi KPA Kita sesuaikan menjadi KPA Kemudian Suhu, mana suhu Suhunya disini kan Kelvin, kita rebam jadi Celsius bisa ya Nah, kemudian nanti Ada lagi ini masukannya sebagai kilomall, meter kipik, oke Kilogram, oke Ini kita samakan agar nanti biar sama di simulasi Nah, kalau sudah Anda nanti bisa disini jadikan safe as default Jadi, setiap kali membuka camcat nanti dia yang akan ke load Seperti itu ya Kemudian disini satuan, apa namanya Hit kapasitasnya sudah Joule per kilomall Jadi, nanti kalau kita butuh bisa kita sesuaikan lagi Ini kita safe as default ya Nah, nanti kalau kita buka camcat Berarti otomatis satuannya nanti pakai yang ini Yang sudah kita safe pakai default tadi Dan kita klik ok Kemudian nanti di format disini Kemudian di thermo physical Ini nanti untuk memilih komponen Mengganti model-model thermodinamika Seperti itu ya Kemudian disini ada specification untuk masing-masing stream Ada run Ya, run nanti kita juga akan belajar yang bagian ini Nanti sensitivity study dan optimization Nanti belakangan tapi ya Kemudian nanti report Report disini kita bisa gunakan untuk menampilkan Raca masa dalam bentuk Excel ya Raca masanya dalam bentuk Excel Bisa kita tampilkan disini Kemudian disini kita plot Ini misalnya di plot untuk mengeplot Grafik ya Grafik misalkan kesetimbangan fasenya Bisa kita dapatkan dari sini ya Disini nanti ada tools juga Toolsnya ini untuk perhitungan ekonomi juga bisa Sebenarnya ya Tapi nanti kita tidak akan membahas sampai Perhitungan ekonomi ya Nah, ini saya ajarkan nanti Kalau misalkan kita punya Pengen mengeksport Raca masanya ke dalam Excel ya Anda bisa masuk ke sini ya Tools Di reference ini Kemudian di report viewernya Oke, nah disini di default report viewernya Anda pilih yang MS Excel ya Nanti report yang akan disampaikan Atau meraca masa Atau jenis data-data apapun Nanti ketika Anda memunculkan reportnya Nanti akan langsung dilinkan ke Microsoft Excel Seperti itu Oke Nah, seperti itu Nah, kemudian Di tabel yang sini ini ada Tabel yang milik molekul ini Ini kita gunakan untuk memilih komponen Jadi, beda dengan di HISIS Kalau di HISIS Kita pertama kali tampilan itu Diarahkan untuk Apa namanya Memilih komponen Kalau ini tampilannya seperti ini dulu ya Kemudian nanti Disini ini bisa untuk Mengganti model termodinamika Nah, bedanya dengan di HISIS Kalau di HISIS itu Kita meng-inputkan parameter Itu langsung dihitungkan Secara otomatis oleh HISIS Jadi, perhitungan yang dilaksanakan Atau running programnya Secara otomatis Kalau di-capgate, enggak Di-capgate kita nanti harus Meng-klik ini Run ya Baru nanti dia mau Jalan simulasinya Oke Nah, pertama Step yang pertama kita pilih dulu Komponennya Tiga komponen Misalkan disini saya milih Tiga komponen ya Tiga komponen Disini kita milih Butter Beter Kemudian nanti ada Ethanol ya Nah, ini kan diarahkan ke metanol Anda tinggal klik next saja Nanti ke Ethanol Disini Kemudian kita pilih Glycerol 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 Kita pilih aja Apa enaknya Metanol Ethanol Metanol Metanol ya Ethanol Ethanol Oke, nah Kalau sudah kita klik Oke Nah, nanti disini Kita set dulu Disini kita set Kira-kira simulasi Yang akan kita laksanakan Itu suhu Maksimalnya berapa Kalau misalnya suhu maksimalnya 200 Ya, anda isi aja disini 200 Kemudian tekanan Di Apa namanya Simulasi anda Nanti masalah berapa Kalau disini kan tekanan maksimalnya Sekitar 1034 KPI Sekitar 10 ATM Ya, disini 10 ATM Nah, nggak apa-apa ya 10 ATM Nanti disesuaikan dengan simulasi anda Karena nanti akan berpengaruh terhadap Model termodinamika Yang akan kita gunakan Kita klik oke Nah, uniknya Di camped beda dengan di Hysys Kalau di camped dulu Eh, kalau di Hysys dulu kan Model termodinamika itu Kita milih sendiri ya Nah, kalau di camped ini ada Advice atau saran Yang diberikan oleh camped Model apa yang cocok Yang akan kita gunakan Sesuai dengan Komponen yang kita pilih Dan Inputan Suhu dan tekanan tadi Nah, disini disarankan oleh camped Pakai NRTL Perhitungan NLP nya Pakai Latent Heat ya Oke, disarankan sama camped Kalau kita nggak cocok sama sarannya camped Kita ingin ganti juga bisa ya Nah, disini nanti Anda klik oke tadi ya Disini Modelnya Anda bisa ganti ya Bisa ganti misalkan Terserah Anda mau pakai yang mana Disesuaikan dengan Panduan pemilihan Mau model Oke, untuk sementara kita Ngikuti apa yang disarankan oleh camped ya Disini kita klik NRTL Nah, disini ada Vapor Pace Association Ini biasanya digunakan Untuk Menyatakan ya Atau menyatakan Model perhitungan Di Vapor Vapor Yang dia Terjadi Asosiasi maupun Disosiasi Misalkan contohnya Pada ini Pada Ethylacetate Dengan Etanol Atau ethylacetate Dengan Asamacetate gitu ya Nah, ethylacetate Dengan asamacetate Ini dia Mempunyai Asosiasi Atau Di Vapor Vapor nya Terjadi asosiasi Antara dua komponen ini Sehingga perhitungan Secara ideal itu Tidak bisa Kita laksanakan Seperti itu Maka kita harus Mengenal dulu Komponen yang akan kita pakai Itu karakteristiknya Seperti apa ya Nah, berhubung disini Antara Tadi Metanol etanol dengan air Gak ada ya Kita pilih yang No Association Kemudian di bawahnya ini Ada Vapor 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 City Atau Pointing Correction Nah, ini digunakan Kalau tekanan yang kita pakai Itu tekanannya tinggi Jadi Seperti di VLA kemarin kan Persamaannya VLA itu kan ini XI kalikan Koeficien Vapor Vapor Fugasitasnya di fase Liquid Sama dengan HI Atau konsentrasi di fase uap Dikalikan Koeficien Fugasitas di fase uap Nah, disini Nilai Fugasitas di fase uap Kalau tekanannya rendah Itu kan diasunsikan Dia nilainya 1 ya Kemarin Kalau tidak salah Makanya nilainya tinggal IIP saja Kalau dia nilainya Tidak 1 Mau kita hitung Maka kita pilih yang Correction Using ini Kemudian nanti kita pilih Disini Nah, disini yang tersedia adalah EOS, karena apa? EOS itu dia bisa digunakan untuk fase vapor dan fase liquid, tapi kalau golongan hanya RTL itu hanya khusus untuk fase liquid yang coefficient aktivitas kemarin sementara kalau kita pakai tekanan rendah, kita pakai no correction aja disini kemudian ada global paste option, nah ini nanti akan mempengaruhi juga kinerja di alat, contohnya misalkan kita mau menggunakan decanter decanter itu terjadi apa sih sebenarnya kalau decanter itu kan, kalau ada 3 fase ya, berarti dia disitu terjadi vapor liquid-liquid equilibrium, contohnya kita punya campuran biodiesel gliserol air, sama misalkan metanolnya nah itu masuk ke decanter, kalau kita sudah memanaskan sebagian itu bisa jadi metanolnya sudah nguap, kemudian di dalamnya itu kan ada biodieselnya yang berupa minyak itu kan dia tidak larut dalam air atau tidak larut dalam gliserol nah, gliserolnya ini uniknya dia larut dalam air dan larut dalam minyak sehingga apa terjadi kestimbangan antara air, gliserol, dan apa tadi biodieselnya kemudian ada lagi kestimbangannya dengan metanol yang menguap, makanya disini kita pilih yang vapor liquid-liquid kalau ada proses seperti itu nanti kalau tidak seperti itu decanternya hanya menganggap dia hanya sebagai separator yang liquid-liquid equilibriumnya tidak akan dianggap sama dia oke, seperti itu kemudian disini kita bisa set water, hydrocarbon, solutability-nya bagaimana nah, kalau hidrocarbon kan biasanya kalau minyak-minyak dia itu kan immisible ya kita bisa lihat yang immisible seperti ini oke, kalau sudah kita klik oke nah, disini nanti ini muncul parameter ya nilai parameter BIP-nya parameter miliknya NRTL seperti yang kita hitung kemarin punyaknya margus itu kan punya sendiri A12, A21 kalau di NRTL itu dia punya B12 dan B21 oke kita bisa cek di sebelah ini nilainya ada disini ya kalau di NRTL itu parameternya adalah B12, B21 sama alpha ada 3 kalau di margus kemarin kan cuma 2 disini ada 3 ya nanti suatu saat ada akan menjumpai tabel kayak gini tapi tabelnya itu kosong dibawahnya ini ya tabelnya itu kosong dibawahnya ini oke, kalau tabelnya kosong berarti kita harus mengestimasi dulu nilai dari parameter yang hilang tadi kalau tidak gitu nanti dianggap sebagai kondisi ideal nanti kalau kita pakai kondisi idealnya itu di separator misalkan di diselisi atau flash nanti perhitungannya dianggap sebagai perhitungan gas ideal dan liquid ideal seperti itu oke nah kalau sudah kita klik oke akan saya tunjukkan ya di sini di apa namanya regress BIPnya ini nah ini kalau misalkan kita menjumpai menjumpai tabel yang tadi kalau tabel yang sebelumnya tadi ada yang kosong ya kita nanti baru pakai yang ini misalkan disini kita bisa pakai kalau kita tidak punya data data kestimbangannya itu kita tidak punya seperti yang kita cari di jurnal itu maka kita bisa memakai yang regress from Unifact VLE nanti bisa kita klik disini regress all missing BIP kemudian tinggal kita klik oke aja nanti secara otomatis sama camcat akan dihitungkan nilai parameter nrtl yang sesuai ya yang sesuai dengan kurva yang dihasilkan oleh Unifact itu kalau kita tidak punya data kalau kita punya data kita bisa meng-inputkan datanya disini di tpxc atau txc2le diagram kita inputkan disitu nah nanti nilai dari parameternya itu akan dihitungkan oleh camcat seperti itu nah oke nah kalau sudah kita mulai simulasinya pertama oke nah ingat di camcat ini dia tidak simulasi ini tidak langsung berjalan seperti di hizis ya ini nanti ada perintah run yang harus kita klik agar simulasinya mau berjalan seperti itu pertama disini ada dua tanda panah ini ya ada feed sama produk sama seperti di hizis ya kita klik disini feed ya kemudian misalkan yang pertama kita mau mensimulasikan pompa ya kita cek aja pompa disini pompa dari pompa disini mana pompa nah ini pompa ya ini kalau kita klik kanan ini nah muncul berbagai jenis pilihan pompa ya oke jadi kita bisa pakai yang ini bisa pakai yang ini bisa pakai yang ini terserah ya oke kalau kita klik kanan tadi kita tarik disini nah kemudian itu harus dikasih produknya ya seperti ini oke kalau di hizis kan nanti tinggal kita klik pompanya kemudian kita klik angka-angkanya keluar ya kalau di gap-git gak bisa ya alirannya harus kita gambar nah kemudian antara feed ini dengan alat dan produknya itu harus kita hubungkan hubungannya gimana disini kan kalau kita perhatikan ya kita perhatikan disini ini ada titik merah muda ya merah muda ini menandakan dia feed disini ada biru nah merah muda itu gandangannya selalu dengan biru jadi kita sampai muncul tanda panah gini kita tekan ya kita klik klik kiri ya klik biasa kemudian kita tahan kita tarik disini sampai menghubungkan ke warna biru sampai muncul tanda jangkar seperti ini baru kita lepas ya nah ini nanti dia akan berhubung terhubung dengan sini ada alirannya nah nomor alirannya ini ini bisa kita ganti ya nomor alirannya kalau nama alirannya oke kalau nomor alirannya di nomor otomatis sama gamepad jadi ini kita coba hubungkan lagi ya disini oke seperti itu nah kemudian kita berikan sama seperti di diisis kita berikan fitnya itu isinya apa ya komponennya apa tekanannya berapa suhunya berapa komposisinya berapa ya nah disini disini kita masukkan disini misalkan ada isian suhu tekanan dan vapor fraksi ya disini ya suhu tekanan dan vapor fraksi ingat seperti diisis dulu kita hanya boleh mengisikan tiga karena apa karena ini mengikuti kaedah fase disini kalau ingat kaedah fase misalkan di ini grafik diagram fase PT disini ada pressure disini ada suhu disini ada garisnya garisnya ini garis saturated line disini saturated line ini sama ini kalau kita ingat disini itu solid disini punyanya daerah solid disini punyanya liquid disini punyanya vapor sebenarnya bukan gas vapor kalau sudah lewat kesini ini baru daerah gas disini kalau di atasnya melewati titik kritisnya suhu kritis dan tekanan kritis nanti akan berubah menjadi super critical fluid disini nah disini ingat di kadar fase itu fase itu ditentukan oleh dua parameter bisa tekanan dan suhu misalkan contohnya seperti ini saya punya ZA tekanannya sekian dan suhunya disini oke ini kalau saya tarik kesini sampai suhunya ini gini kan maka fasenya dia berada di fase liquid berarti kan fase liquid itu ditentukan oleh suhu sama sama tekanan tadi atau gini atau saya punya satu Z ya satu Z suhunya sekian ya saya ingin dia pada fase vapor eh pada fase liquid disini tekanannya berapa nah seperti itu kan ya oke saya gak bisa gak bisa kalau misalkan saya ingin ZA itu tekanannya sekian ya tekanannya sekian suhunya ya suhunya itu ada disini nah kan harusnya disini saya inginnya itu dia dalam keadaan vapor kan gak bisa berarti pak vapor kan suhunya eh tekanannya harus lebih rendah kalau mau di suhu yang sama atau atau suhunya harus lebih tinggi disini kalau mau pada tekanan yang sama berarti kan fase itu dipengaruhi oleh pressure sama temperature jadi fase kalau kita tahu suhu dan tekanannya kita bisa menentukan fasenya kalau kita tahu suhu dan fasenya kita bisa menentukan tekanannya kalau kita tahu tekanan dan fasenya kita bisa tahu suhunya berapa nah di yang unik itu di titik ini di garis ini garis ini itu garis saturated line kalau kita punya ini air ini tuh adalah garis tim table saturated disini oke disini Saturated Saturated yang kita hitung pakai persamaan Antone sebenarnya ada di garis ini Nah, seperti itu Atau kalau misalkan itu pada pure Komponennya, pada pure component, kalau komponennya Misalkan ada 2, nah ada 2 Kalian masih ingat grafik VLE ini kan ya Misalkan disini VLE untuk Isobaric ya, pada tekanan 1 ATM Untuk toluen dan benzen contohnya ini Nah, misalkan Pada tekanan 1 ATM Di suhu 80 Untuk fraksinya Campuran fraksinya misalkan 1,4 disini Maka campuran itu wujudnya masih liquid Kita gak bisa minta Kita gak bisa minta Fasenya itu sudah fase vapor, kalau mau fase vapor Maka suhunya kan harus naik disini Nah, seperti itu, jadi kita gak bisa memaksakan Apa namanya Fasenya itu gak bisa kita paksakan Kalau saya mau tekanan sekian, suhu sekian Fasenya harus ini, gak bisa ya Fase itu menyesuaikan kondisinya Kondisi suhu maupun tekanannya Seperti itu, oke Nah, itu ya Berarti kita sambil ingat-ingat pelajaran yang dulu ya Di kaedah fase Jadi diantara suhu tekanan dan vapor fraksi Itu kita hanya boleh mengisikan Apa namanya Salah 2 dari 3 tersebut Salah 2 dari 3 tersebut Nah, mulai lagi ke sini Nah, di sini Ingat, untuk vapor fraksi itu Dia rentangnya 0 sampai 1 Kalau 0 itu berarti dia berada di sini Di, apa namanya Di bubble point ini ya Berarti di saturated liquid ya Kalau 0 itu saturated liquid Atau di bawahnya ya Saturated liquid, pokoknya wujudnya dia itu masih 100% liquid Oke, kalau dia diantara 0 sama 1 Berarti ada di tengah-tengah ini Jadi, fasenya Fasenya ada campuran fase vapor dan liquid Nah, kalau vapor fraksinya 1 Berarti dia itu Ada di Titik dew pointnya ini ya Dew pointnya ini Sampai ke atas Jadi, fasenya 100% vapor Seperti itu Oke, itu yang perlu diingat-ingat ya Jadi, antara 0 0 sampai 1 dan 1 Kalau 0 itu berarti liquid ya Liquid Full liquid Kalau antara 0 sampai 1 Itu berarti campuran vapor sama liquid Kalau 1 itu berarti ya Bisa pada keadaan saturatednya Sampai vapor penuh Berarti wujudnya itu vapor 100% Oke, nah di situ Coba kita Misalkan kita isikan ya Nah, di sini Suhunya 80 Itu ya 80 derajat cel Celcius Oke, tekanannya di sini Misalkan saya isi 101,3 Oke Nah, di sini Ini kita bisa mengisi Komposisinya Dan ini bisa kita ganti ya Di sini Kalau kita klik di sini Nah, ini misalkan Anda Pengen mengikutkannya Mau fraksi gitu ya Biar kita mirip sama Hesis Biar gak bingung ya Kalau fraksi itu Berarti kan satuannya 0,0 Gak boleh lebih Daripada 1 Misalkan airnya ini Ada 0,4 Ya Metanolnya 0,3 Metanolnya 0,3 Seperti ini Nah, total flow-nya Misalkan saya punya Flow-nya itu Misalkan 10 kilo Mol Anda juga bisa ganti Di sini menjadi mol Itu juga bisa Banyak pilihannya di sini Oke 10 kilo mol Kemudian di sini kita flash Nah, di sini kan muncul Vapor fraksinya Vapor fraksinya 0,9 Artinya apa 0,9 Ini berarti 91% dari campuran ini Itu wujudnya Vapor Kalau kita ganti Suhnya kita turunkan Ya, misalkan 74 Kita flash Nah, dia wujudnya Liquid Seperti itu Atau misalkan Tekanannya saya hapus Ya Ini vapor fraksinya Saya isi 1 Ini Saya flash Nah, ini berarti dia Adalah Vapor jenuh Vapor jenuh Vapor jenuh itu Suhnya di 76,7 Oke Kalau di sini saya isi 0 Isi 0 seperti ini Saya flash Nah, berarti dia Fasinya Fasinya liquid Pressernya di 96,6 KPa Seperti itu Oke Ini saya kembalikan ya Saya kembalikan di sini Tadi Ini saya ganti ke 101,3 Dan saya flash Oke, suhunya Misalkan Kita Suhunya 77 Nah Berarti setengahnya 50%-nya Hampir 50%-nya Wujudnya Wujud Wap Tapi nanti kalau dipompa Gak bisa ya Karena pompa itu Dia untuk memompa Liquid Kita coba aja Seperti itu ya Dipompanya Kita klik pompanya sekarang Misalkan kita naikkan Outlet pressure-nya Menjadi Tadi kan 101,3 Kita jadikan 200 KPa Gitu ya Eficiency pompa sih Umumnya misalnya 0,75 Kemudian kita klik Oke Kita run Nah disini ada Keterangan Inlet streamnya Contains Vapor Karena memang tadi Kita kan 50% Kandungannya Air Eh 50%-nya Kandungannya Vapor Maka disini Gak bisa Atau terjadi warning Oke Kalau mau Kalau untuk pompa itu Berarti kan liquid Semua ya Liquid semua Ini saya Sungguhnya saya turunkan ya Jadikan 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 Saya turunkan Saya turunkan Saya turunkan Saya turunkan Oke Kemudian Saya run lagi Nah Gunung-gunungnya Hilang ya Kita cek disini Dia akan naik Jadi 200 KPa Kemudian disini Nilai dari powernya Itu bisa kita cek disini Powernya berapa Head dari pompanya berapa Itu bisa kita cek disini Kalau anda ingin NPSH A Anda tinggal klik aja disini Tutaran lagi Nah Nah Jadi kita bisa tahu NPSH nya berapa 0,6 Oke Seperti itu Itu untuk pompa Sampang ya Pompa Kemudian disini Ada pompa Terus kemudian Nanti Ada lagi Ada lagi apa ini Misalkan saya tambahkan Heat exchanger Heat exchanger Ini heat exchanger ya Ini kalau kita klik kanan Bisa muncul berbagai macam jenis Pilihannya ya Oke Saya pakai aja yang default ya Ini dihapus Ya kemudian ingat tadi Pink ya Pink ini Ini berhubung dengan yang Biru Seperti itu Nah di camcat ini Yang masuk dari samping Itu keluarnya dari samping sini Yang masuk dari sini Dari sini Tidak dari atas Nanti keluarnya dari bawah Seperti itu Jadi ini sama seperti di Hysys ya Kalau di Hysys itu kan ada Cooler, Heater Kemudian ada heat exchanger sendiri Nah kalau di camcat ini Di camcat dia Jadi satu ya Heat exchanger itu Bisa digunakan menjadi Cooler Ataupun menjadi Heater Ataupun menjadi Heat exchanger yang Nanti untuk mempertukarkan Panas dua Aliran Contohnya seperti ini Nah yang dua ini Arahkan ke sini ya Ke titiknya ini Drag sini Oke Nah kemudian Kasih produk di sini Tarik di sini Oke Tarik di sini Nah misalkan Mau saya panaskan ya Sampai Sampai dia suhunya Menjadi 80 Pressure dropnya ini Kita asumsikan 0 Temp tersebut ya Temp tersebutnya kita Panaskan sampai Berapa tadi Misalkan 77 Nah ini pilihannya banyak Ini yang hijau ini yang harus diisi ya For design mode Enter only one of the following Jadi dari semuanya ini Ini kita cuma boleh Mengisikan satu Tidak boleh diisi beberapa Seperti yang tadi ya Kalau vapor flexi itu kan Mengikuti suhunya ini Seperti itu Nah ini tinggal kita klik ok Kita run Nah oke Kita cek di sini Suhunya sudah naik Jadi 7 Tapi kita gak tahu Fasenya masih berapa Kita klik aja di sini Nah nanti Vapor flexinya masih 0 Ternyata ya Vapor flexinya terlalu Karena tekanannya tadi kan Naik di 200 Akhirnya titik didiknya kan Ikut naik juga Nah kalau mau ini Kita naikkan lagi Atau kita ganti ya di sini Vapor flexinya yang mau Saya jadikan 0,5 Oke Jadi 0,5 Setengahnya itu Berubah menjadi 5 bar Oke Nah di sini kita cek Sudah berubah menjadi 0,5 Suhunya di 95,69 Oke Seperti itu Nah berarti di sini Di aliran 3 ini Ada campuran Vapor sama Liquid ya Nah saya mau misahkan Vapor sama liquidnya ini Ya Di sini saya bisa pakai Flash ini Ya flash parator ini Ini saya hapus Ya kemudian saya hubungkan Ke Oke hubungkan ke sini Saya tambahkan Nah di sini kan ada Dua produk ya Ada dua produk Atas sama Bawah Sebenarnya ada Satu, dua, tiga Nah Tiga ini kita pakai Kalau kita mengoperasikan Flash tank ini sebagai Sebagai decanter Kalau sebagai flash tank Kita cukup memberikan Yang bawah sama yang atas Yang tengah ini dipakai Kalau nanti kita mau pakai Dia sebagai Decanter Oke Sudah Kalau flash tank kan Nggak perlu di inputkan Apa-apa lagi ya Nggak ada tulisan warna hijau di sini Berarti kita nggak perlu Menginputkan apa-apa Sebenarnya bisa juga sih Kalian inputkan di sini Misalkan Specify T Nah nanti ada inputan Suhunya mau berapa Tapi kalau sudah Suhunya kita mau tetap Ya nggak ada Wapel rich Cuma digunakan untuk Memisahkan fraksi Wap dan liquid Kita tidak saja yang Use inlet P dan P Kita run di sini Nah di sini nanti Kalau kita cek Dia lelan 4 Isinya pasti wap semua Nah Cek di sini lho Wapel fraksinya 1 Wap semua isinya Kalian di bawah ini Pastinya liquid se-liquid semua Vapel fraksinya 0 Seperti itu Oke Nah kalau sudah Coba Di sini saya mau Meng-compress yang Vapor di atas ini Saya tambahkan compressor di sini Tekanannya mau saya naikkan Oke Nah compressor Nanti ada compressor Ada expander ya Ini compressor dulu Tapi sama aja Compressor atau expander Gunanya untuk Menaikkan atau menurunkan tekanan Ya Kalau expander itu untuk Menurunkan tekanan Kalau compressor untuk Menaikkan tekanan Kita tarik ke sini Oke Sudah ya Nah seperti itu Kita klik 2 kali disini Nah disini ada Pressure out sama Eficiency Kita mau Tadi kan 200 ya Misalkan kita naikkan Menjadi 400 kpa Oke Kemudian efisiensinya berapa Biasanya si efisiensinya Defaultnya kan 0,75 ya Pada umumnya Sudah kalau sudah Kita klik ok aja disini Kita run Nah ini tekanannya sudah naik Menjadi 500 kpa disini Nah menjadi 400 kpa Ya kan Jadi 400 kpa disini Cek 400 kpa Ya Nah duty nya Atau power yang diperlukan Itu akan muncul disini Menti aktual power nya Kita butuh 4,0 Nah seperti ini Kalau Theoretical power nya Sekian Tapi karena Efisiensinya 0,75 Maka dia dibagi Ini dibagi 0,75 Kita punya 4,0 Oke Nah ini compressor Oke sekarang Ini kan kita punya Dua aliran ya Dua aliran ya kan Dekanannya tinggi Nah disini saya mau Tambahkan Apa enaknya ya Saya tambahkan Heat exchanger Misalkan saya tambahkan Heat exchanger disini Biar Konsisten saya ganti ini Saya tambahkan heat exchanger Ini saya mau panaskan lagi disini Oke saya mau panaskan lagi Jangan yang berikutnya Yang uapnya Saya panaskan Ini suhunya berapa gitu Ini Suhunya 154 Ini suhunya 95 Oke ini suhunya Mau saya panaskan lagi Saya jadikan 300 Oke Suhunya disini Saya isikan 300 Ini kalau ini Dikosong ini Tomatis sama gangga Danggup dia 0 ya Yang placer drop Kita klik ok Kita run Oke suhunya disini Sudah menjadi 300 Ya Kemudian disini Saya mau tukarkan Panas antara ini Dan ini Ini kan Masih 95 Ini 300 Saya mau menukarkan panasnya Ya Tukarkan panasnya Ini saya Hapus Oke ini saya Tarik ke sini Ya Kemudian ini Saya tarik ke Sini Oke Nah ini kita kasih Produk Produk yang samping Ini miliknya 5 ini ya Kalau drag ke sini Nah jadi dia Keluarannya stream nomor 5 Atau keluaran Luntar nomor 5 Itu adalah Nomor 8 ya Nah di bawahnya Sini ini keluarannya Nomor 7 ya Oke Seperti ini 7 sama Jadi 5 itu keluar di 8 7 keluar di 9 Nah kita klik 2 kali Nah tampilannya jadi beda Oke Nah disini Dari semuanya ini Enter one specification only Ya Jadi Ini kita mau Memberikan Keluarannya Ini kita pilih salah satu Agar keynya nanti bisa dihitung oleh Gun gate Misalkan disini dari 95 Saya naikkan suhunya menjadi 100 Berarti Panas yang digunakan Atau yang dibutuhkan Untuk menaikkan suhu Suhu 95 ke 100 Itu kan diambil dari Aliran 7 sampai 9 Nah Panasnya nanti Berarti kan entalpinya Aliran 7 ini Dikurangi dengan panas Yang diperlukan Nah ketemunya Adalah Aliran 9 ini Suhunya nanti berapa Atau aliran 9 ini Saya isikan misalkan Dari suhunya berapa tadi 300 turun menjadi 250 Makanya nanti Berarti panas Ada panas yang dikeluarkan kan ya Nah panas dikeluarkan kan Diberikan ke aliran 5 Yang lewat ini Kalau diberi panas sekian Nanti suhunya aliran 8 Itu jadi berapa Nah oleh sebab itu Maka disini ini Cuma boleh mengisikan 1 ya Seperti itu Misalkan di aliran 8 Aliran 8 ini keluarnya aliran 5 ya Ini saya isikan Suhunya menjadi 100 Oke saya klik ok Oke Nah disini tadi ada Inputan pressure sebenarnya Nah defaultnya 0 Kalau kita gak isi Ini sama Diisikan dia 0 Oke Saya klik run Nah saya cek disini Cek disini Nah suhunya dia Sudah menjadi 100 ya Nah suhunya aliran 9 Menjadi 115 Karena ada panas Yang dia lepas Yang ditransfer ke aliran 8 Seperti itu Oke gampang ya Seperti itu ya Nah kemudian disini Saya pingin Ini saya campur ya Saya campur Saya campur Saya bisa pakai Mixer Nah ini mixer Mixer ini Kalau di Hizes itu kan Bentuknya dia segitiga Kalau anda pengen Pakai segitiga Tinggal klik kanan Saya disini Nah ada pilihnya segitiga ini Tarik sininya Nanti bisa dibesarkan Set Oke Nah kemudian ini Kita masukkan ya Ini Masukkan disini Kasih produk Jangan lupa Oke Nah kalau mixer ini Dia Sudah Gak perlu dispesifikasikan Apa-apa lagi Tinggal dicampur aja Kalau mau ya Tinggal Tekanannya Dia mau berapa Kalau anda Pengen set Kalau enggak Nanti dia akan Mengikuti tekanan Yang paling rendah Di antara Dua liran ini Tekanannya yang rendah Punya siapa Punya yang liran 8 Tekannya di 101 Eh tekanannya di 200 Kalau ini tadi kan Tekanannya 400 Jadi nanti keluarnya Disini pasti tekanannya 200 Suhunya yang mengikuti Suhu campuran Kita rambut Oke Liran 10 Kita cek Oh ya kan Suhunya 200 Suhunya yang mengikuti Suhu campuran Padahal suhunya disini Tadi berapa Ada 100 Ada 115 Tapi karena beda tekanan Nanti ada adjustment suhu Yang akan dihitungkan oleh Oleh campgatnya Seperti itu Oke Nah kemudian Misalkan saya Pengen membagi aliran ini Saya bisa gunakan Divider disini Divider Ini Kalau anda suka Pakaian segitiga Pasangan segitiga Disini Oke Seperti ini Ini Kemudian Disini kasih dua produk Minimal ada dua Kalau satu Berarti kan Tidak dibagi Minimal ada dua Minimal Nah nanti Tinggal kita Disini Berapa persen Kaliran 11 Berapa persen Kaliran 12 Kita klik dua kali Disini Nah disini ada Flow ratio Berarti kalau kita Ngomong ratio Berarti itu dia Nilainya antara 0 Sampai 1 Kita tidak bisa Nisikan jumlahnya Berapa Kalau mau jumlahnya Berapa Tinggal diganti Molar fluid Flu rate nya Ke atas berapa Ke bawah berapa Kalau rasio Misalkan ke atas 50% Berarti disini 0,5 Kalau 40% Disini 0,4 Seperti itu Oke Nanti yang stream 12 Ini tidak perlu Diisi Tidak apa-apa Nanti akan dihitungkan Sendiri oleh Gaget Sisanya Taran Nah Berarti 40% Ini masuknya berapa Masuknya disini Molar fluid nya Ada 10 Berarti nanti Di atas ada 40 Kita cek Oh ya kan Ke atas ada Kok 40 Ke atas ada 4 40% dari 10 4 Di bawah Berarti ada 6 Oke Ada 6 Kilomol Oke Nah Seperti itu Gampang ya Seperti itu Ini di Apa namanya Di Campcat Seperti itu Jadi gampang Gak susah-susah banget Oke Terus apalagi Yang perlu saya Ajarikan disini Untuk Apa namanya Sebagai alat pembantu Ini Nah disini ada Valve ya Valve ini digunakan Untuk menurunkan Tekangan Dari gas Bisa disini Bisa pakai Expander Bisa pakai Valve Silahkan saya Pasang disini Oke Liquid juga bisa Gas juga bisa Jadi gak harus Gas Kemudian disini Saya pasang Product Tekanannya Mau saya turunkan Tekanannya tadi Berapa sih 200 Kita turunkan Menjadi 1 ATM Atau 1,3 Outlet pressure Disini Jadikan 1,3 Oke Kita run Nah disini Nanti Tekanannya sudah menjadi 1,3 Jadi kita bisa Memakai fault Untuk menurunkan Tekanan by liquid Maupun gas Yang ada disitu Ya seperti itu Oke Ini boleh Disase Boleh gak Atau mungkin Saya tambahkan Satu komponen Nah ini Kalau di tengah-tengah Simulasi Anda lupa Ada komponen Lain yang kelupaan Anda bisa tambahkan Disini Tambahkan Misalkan disini Saya tambahkan Benzen Saya tambahkan Benzen Nah ini Benzen Oke Oke Saya klik Oke Nah disini Kita pilih ya Disini adalah Parameter NRTL Yang disediakan oleh Benzen Untuk Tiga komponen ini Jadi ada Benzen sama water Sudah punya Benzen metanol Sudah ada Benzen etanol Sudah ada Jadi kita tidak perlu Melakukan Estimasi lagi Untuk BIP nya NRTL Kita klik oke Nah disini lengkap kan ya Ada semua Nanti kalau sampai ada Disini yang kosong ya Berarti Anda harus Melakukan Estimasi kayak yang Saya sampaikan di awal Klik oke D1 to Re-initial stream Oke Ini kita tetap Pakai NRTL ya Sekarang kita akan Coba simulasikan Decanter Nah Decanter ini tadi kan Kita gunakan Untuk Z yang Tidak larut ya Tidak larut Misalkan air dengan Benzen itu kan Karena sifat polaritasnya Dia tidak Larut ya Atau Immisible Tapi Ethanol itu Dia bisa larut Di benzen Bisa larut di Air juga Maupun metanol ya Jadi disini Kita harus set dulu Di model termodinamidanya Kalau ada sistem seperti itu Oke Disini kita Pilih Vapor liquid liquid solid Ya ini kita pilih Oke Kita klik oke Nanti kan ada Vapor liquid liquid Jadi ada Equilibrium liquid liquid Disini kita klik oke Kita klik oke lagi Oke Nah kalau sudah Kita buat Fit baru ya Fit baru Nanti ditambahkan Flash tank Yang akan kita gunakan Sebagai Decanter ya Kita tambahkan Produk disini Produknya tiga ya Produknya tiga Karena apa Karena ada liquid liquid Jadi ini yang bawah ini nanti Liquid Yang atas ini Pepper ya Kita sambungkan dulu Kemudian dulu Oke Seperti ini Kita berikan fitnya Fitnya Misalkan Saya isi Tekanannya Satu Satu Kama tiga TM ya Kemudian waternya Saya isi Saya misalkan Pengennya satuannya Dalam bentuk kilogram ya Ini bisa aja Ganti kilogram disini Kilogram waternya Misalkan dua ratus Oke Ethanolnya Ethanolnya Ada Berapa Lima puluh Kemudian Metanolnya Nol Benzennya Saya punya Misalkan 400 Jadi nanti Disini kan Bentuk Setimbangan Water ini Tidak larut Sama benzen Tapi Ethanol Dia larut Di air Dan larut Di benzen Ini Ethanolnya Saya naikkan 75 Oke Oke Kemudian Kemudian kita Flash Oh iya Underspecified Karena Ininya Belum diisi Tadi ya Ada vapor fraksi Sama temperaturnya Belum diisi Kita isikan Vapor fraksinya Coba ya Vapor fraksi Kita isikan Di 0,3 Jadi 30% Wujudnya Faber Kita flash Ternyata Di suhu 65 Dia itu sudah Menghasilkan Apa namanya Vapor fraksi Sebesar 0,3 Atau 30% Dari campuran tersebut Berwujud Berwujud Vapor Oke Nah disini Oke Nah kalau sudah Disini kita klik Di Flash tank Yang akan kita Apasikan sebagai Decanter tadi Ya Disini kita pilih Single paste Goes to Sim 17 Ini masalah Oke ya Kita klik Oke Kemudian kita Coba run Nah sudah finish ya Jadi kita cek Di aliran 15 Isinya pasti Vapor Vapor murni Disini Vapor murni Isinya campurannya ini Ada Keluar bakal kilogram Nah ada 23 kilogram air Ada etanol 38,9 Ada benzen 250 Benzen Tadi titik didinya Paling rendah Oke Kemudian di aliran 16 ini Ini dia kaya akan Saya akan 3 kilogram Dia kaya akan Benzen Waternya sedikit Ada 0,5 Seperti itu Oke Setengah kilogram Nah etanolnya ini kan Masih ada disini Nah ini yang saya bilang tadi Membentuk Liquid-liquid Equilibrium Kemudian di aliran 17 Ini dia Kaya dengan air Kaya dengan air Jadi terpisah ya Antara Benzen Dengan etanol Dengan air Ini kenapa Benzennya masih ada Karena benzen itu dia Berinteraksi dengan etanol Sedangkan etanol juga Berinteraksi dengan air Tapi nilai interaksi Antara etanol dengan air Itu lebih besar Daripada Etanol dengan Lebih besar daripada water Dengan benzen Sehingga apa Sehingga Benzen Eh sehingga Etanol itu masih menarik Sedikit benzen yang ada Di airan bawah Begitu juga yang ada Di airan 16 ini tadi Penjelasannya seperti itu Oke mungkin Cukup sekian ya Untuk simulasi Alat-alat pembantu Oh sebelumnya Saya coba Tampilkan ya Tampilkan Bagaimana sih Menampilkan Report Raca masanya ini Ke excel tadi ya Nah disini Saya punya report ya Anda bisa Bisa disini Stream report ini Oke Stream report Nah disini Ini sebenarnya bisa Saya ganti ya Di customize Property setnya Memang mau ditampilkan Itu apa aja ya Yang mau ditampilkan Misalkan Disini kan yang aktif Punya saya stream property Nah ini tinggal diisi aja Disini Yang aktif itu apa Misalkan saya ingin Molar flow rate Mass flow rate Temperature Pressure Entalpy Ini kalau saya matikan Gini Berarti dia nanti Gak perlu ditampilkan Yang ditampilkan Hanya Vapor Ini gak usah Ditampilkan juga Ini liquidnya juga Gak usah ditampilkan juga Oke Hanya komposisi Komposisinya Dalam satuannya Kita bisa pilih Misalkan Satuan mau fraksi Atau mass fraksi Misalkan di mass fraksi Mass flow rate nya Saya matikan ya Oke Atau Disini nanti Kita set Biasanya yang umum Ada temperature Pressure sama Malfraksi sama Entalpy Yang dilaporkan Di raca masa Kemudian di bawahnya ini Ini ada komposisi Atau mungkin juga Umumnya juga Gak harus mass fraksi Atau mau fraksi Kita isikan Misalkan mass flow rate nya Kita klik Disini berarti ada Karena saya tadi Sudah saya hubungkan ke Excel Nanti keluarnya akan di Excel Nanti kita tunggu Dia masih calculate property Kita tunggu Sampai dia nanti Di report di Excel Nah ini Otomatis dia keluar Di Excel Ini adalah Apa namanya Flow rate nya Apa namanya Laporan dari Raca masa Dari PFD Yang kita buat disini Nanti Untuk apa yang tampil disini Tadi Anda bisa atur Yang di bagian ini Bagian report Disini ada format report Ada report Disini ada Stream report kan ya Ada Customize Property site ini Kemudian nanti Yang mau di Ini apa Di formatnya ini Juga bisa Apa namanya Anda Munculkan disini ya Maximal number of stream Per row Ini bisa anda set Berapa disini Oke seperti itu Nah mungkin Ini nanti yang Kalau ini digunakan Untuk desain pabrik Ini akan Mempermudah kalian Untuk menghitung Raca masa Dan Enthalpy nya Disini Enthalpy nya Langsung akan Dihitung disini Seperti itu Oke mungkin cukup Sekian yang bisa Saya Sampaikan ya Oke kita akan Berjumpa lagi Di pertemuan yang selanjutnya Masih di Simulasi Ganket Seperti itu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton